Intro Komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan dipecat Menurut informasi yang beredar di media sosial, pemecatan tersebut dilakukan karena Ahok diduga membuat Pertamina merugi 11 triliun rupiah Kabar itu beredar di grup Facebook Panggung Politik yang memiliki lebih dari 20 ribu anggota Akun Facebook Alisa Salsabila membagikan kabar tersebut dengan mengunggah tautan artikel dari sebuah situs pada 1 September 2020 Benarkah Komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipecat karena membuat Pertamina merugi 11 triliun rupiah Dari hasil penelusuran tim kami dilansir dari pikirandasrakyat.com Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kerugian yang dialami Pertamina merupakan hal yang wajar di tengah pandemi COVID-19 Kerugian Pertamina dinilai masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan minyak lain di dunia Menteri Erick juga menambahkan kerugian yang dialami Pertamina disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan penjualan BBM dengan skema subsidi Kesimpulannya Klaim bahwa Komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipecat karena membuat Pertamina merugi 11 triliun rupiah adalah salah Terima kasih telah menonton